Intro Halo, selamat pagi saudara. Saya Glenis Soktan yang menemani Anda dalam Kompas Bisnis. Utang Indonesia jadi salah satu bahasan dalam debat Capres kedua yang digelar hari minggu kemarin. Pembahasan yang dibahas adalah soal rasio utang Indonesia. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bilang bahwa tak masalah jika rasio utang pemerintah mencapai 50% terhadap PDB. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bilang bahwa rasio utang idealnya dijaga maksimal 30% dari PDB. Lalu berapa sih rasio utang Indonesia saat ini? Dan kami hadirkan datanya dari Kementerian Keuangan yang menyebut per November 2023 saudara posisi utang pemerintah Indonesia adalah sebesar 8.041 triliun rupiah saudara. Atau secara rasio ini mencapai sekitar 38,11% dari PDB. Angka ini turun jika dibandingkan rasio utang Indonesia pada masa pandemi. Kita ingat di tahun 2021 rasio utang adalah sekitar 41%. Di 2022 mencapai 39,57%. Sebagai informasi untuk Anda saudara, Undang-Undang memperbolehkan rasio utang maksimal 60% terhadap PDB. Artinya rasio utang saat ini jauh di bawah batas maksimal yang diatur oleh Undang-Undang. Soal rasio utang, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB menjadi salah satu yang terendah di antara negara lainnya. Prabowo menambahkan bahwa ada banyak juga loh negara lain dengan rasio utang terhadap PDB yang lebih besar daripada Indonesia. Bagaimana faktanya? Dan berikut adalah data yang kami ambil dari Trading Economics. Data ini diambil di tahun 2022 saat rasio utang Indonesia terhadap PDB di angka 39% dan ini dia. Kita lihat yang paling besar rasio utangnya adalah Jepang dengan sekitar 264%. Kedua ada Singapura ya 168%. Amerika Serikat ya negeri Paman Sam ini 129% ternyata dia di bawah Jepang dan juga Singapura. Kita ke Eropa ada Inggris 97,1%. Berikutnya adalah Tiongkok sekitar 77,1%. Indonesia sodara di angka 39,9%. Berikutnya disusul oleh Vietnam 37,1% dan Kamboja 36,8%. Dari data ini menunjukkan sebenarnya rasio utang Indonesia memang jauh lebih kecil jika dibandingkan negara-negara maju. Tapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan sesama negara berkembang yang ada di Asia Tenggara. Dan sodara jadi apakah wajar sebuah negara berutang dan berapa ideal rasio utang di Indonesia? Kita akan bahas pagi ini bersama dengan Bima Yudhistira dari Direktur Selio. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Jadi apakah sebenarnya kan ini jadi bahasan juga ketika kemarin debat. Apakah wajar sebuah negara ini berutang dan sebenarnya apa sih indikator kewajaran dari utang suatu negara? Iya, jadi kalau bicara soal rasio utang itu tidak ada batasan yang kemudian dianggap batasan yang aman kalau bicara rasio utang. Karena sejarah dari rasio utang sampai ada di Undang-Undang Keuangan Negara 2003, yaitu 60% maksimum yang bisa kemudian dilewati oleh pemerintah. Itu sebenarnya dasarnya adalah satu, karena Indonesia mencontoh apa yang dilakukan oleh Uni Eropa. Jadi tahun 1990-an itu Uni Eropa itu ingin dibentuk sehingga salah satu batas amannya adalah rasio utang 60%. Kemudian yang kedua adalah hasil dari krisis moneter tahun 1998 sehingga kita harus memiliki disiplin fiskal. Nah jadi aturan itu pun kemudian dibantah juga beberapa studi yang dilakukan oleh IMF sendiri itu justru menunjukkan bahwa ada negara yang kemudian rasio utangnya bahkan melebihi 60% itu tidak masuk dalam krisis Eropa tahun 2015. Tapi ada juga negara yang rasio utangnya bahkan di bawah 40% itu menjadi pasien dari bailout pada saat krisis Eropa. Jadi artinya kalau kita hanya utak-atik soal rasio utang tidak menjelaskan atau mensimplifikasi permasalahan utang sebenarnya. Nah berapa rasio utang yang kemudian ideal itu bisa dilihat untuk negara berkembang. Ini data terakhir menyingkap bahwa kurang dari 40% itu yang paling ideal. Tapi dilengkapi juga bahwa indikator selain rasio utang itu adalah kemampuan bayar utang atau debt service ratio. Dan itu bagi negara berkembang tidak boleh lebih dari 25%. Nah jadi ini semacam konsensus aja dan harus dipisahkan antara negara berkembang dengan negara maju. Jadi kalau ada salah satu capres yang mengklaim, Pak Prabowo lah saya bilang dia mengklaim kemudian Indonesia rasio utangnya terendah. Jangan dibandingkan dengan Jepang. Struktur utang Jepang berbeda. Jepang utangnya bisa 260% lebih daripada PDB. Tapi lihat 52% yang memegang surat utang pemerintah Jepang adalah Bank Sentral Jepang. Sisanya sebagian dipegang oleh ibu-ibu atau penduduk asli Jepang. Jadi begitu terjadi gejolak ekonomi, utang itu akan terserap lagi ke ekonomi domestik. Nah di Indonesia ini masih ada utang luar negerinya yang memang agak menurun. Tapi tetap menjadi concern karena begitu ada gejolak, utang luar negerinya tidak terlalu diminati oleh investor atau kreditur asing. Ini akan menjadi gejolak di nilai tukar rupiah. Nah satu lagi yang harus diperhatikan adalah masalah soal gangguan pada pertumbuhan ekonomi. Studi menyebutkan kecil korelasinya utang itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Justru banyak yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi utang suatu negara, pertumbuhan ekonominya akan semakin melambat. Jadi kita harus hati-hati nih, jadi utang ini belum tentu bisa mendorong ekonomi kita apalagi kalau rasionya jadi 50%. Bisa jadi pertumbuhan ekonomi yang mau dicapai 7% itu akan sulit tercapai. Oke jadi kata aman ini perlu kembali dicermati, aman dalam hal misalnya tidak melebihi batas. Tadi undang-undang kita mengatur 60% dari PDB, tapi juga kita harus lihat faktor-faktor lain misalnya kemampuan bayar utang, bagaimana dengan utang dalam negeri dan utang luar negerinya begitu ya Mas Bima? Ya jadi komposisi utang domestik, utang luar negeri satu hal. Kedua adalah masalah bunga. Nah ini kita juga melihat bahwa Indonesia adalah negara pembayar bunga termahal. Bahkan dibandingkan dengan negara berkembang maupun spesifik negara-negara yang ada di ASEAN. Kenapa begitu? Faktornya banyak, salah satunya karena oke inflasi kita sudah rendah, tapi ada kemudian desakan juga dari credit rating agency untuk membuat investor tetap tertarik membeli surat utang. Sehingga bunganya dibuat lebih mahal. Yang berikutnya lagi adalah soal rasio pajak kita. Karena kan investor mau beli surat utang pemerintah, itu mereka lihat kemampuan bayarnya bagaimana. Nah rasio pajaknya itu 10%, naik sedikit karena tax amnesty, kemudian juga stagnan lagi di sekitar 10%. Jadi itu yang membuat kita harus membayar bunga lebih dari 6% setahunnya. Nah ini yang membuat tidak sehat. Nah efek lainnya adalah ketika bunganya tinggi, maka implikasi bagi lembaga keuangan, masyarakat, deposan, lebih senang untuk menyimpan uangnya di surat utang pemerintah daripada bank menyalurkan kredit kepada sektor usaha yang produktif. Jadi bisa dibayangkan disedot likuiditas dari masyarakat, dari pengusaha, dari perbankan, masuk ke kas pemerintah dalam bentuk pembelian surat utang. Nah tapi kita bisa lihat juga beberapa realisasi belanja pemerintahnya misalnya di tengah tahun agak lambat. Efeknya apa? Ini bisa mengganggu likuiditas perekonomian, pertumbuhan kreditnya bisa agak sedikit rendah. Jadi utang itu punya implikasi juga terhadap mengganggu pertumbuhan ekonomi. Oke, nah PR apa nih yang harus diperbaiki oleh pemimpin selanjutnya dalam hal pengelolaan utang Indonesia? Apakah untuk saat ini sudah dikatakan cukup baik untuk mengelola utang? Ya, ada banyak PR. Salah satu pekerjaan rumahnya adalah ada program Pak Jokowi yang harus dilanjutkan, beberapa mega proyek infrastruktur, karena kalau berhenti tengah jalan nanti akan jadi masalah misalnya. Tapi juga ada program-program capres, makan siang gratis, ada yang dana desa mau naik, dan lain-lain. Itu juga harus diperhatikan jangan sampai pendanaannya bergantung pada penambahan utang baru. Kedua, harus ada keberanian untuk melakukan pemangkasan belanja-belanja yang dikira adalah belanja-belanja yang tidak urgent, itu memang harus dipangkas. Jadi defisit semakin mengecil, maka kemampuan bayar utang atau penarikan utang barunya semakin baik. Berikutnya lagi adalah kemampuan presiden ke depan untuk menggunakan forum-forum internasional, menggunakan peluang-peluang internasional untuk mengurangi beban utang. Salah satunya adalah membuka renegosiasi utang pada kreditur negara maju. Salah satunya contohnya adalah misalnya kita bicara soal ekonomi hijau, bahas transisi energi. Itu tidak dibiayai dari utang. Jepi harusnya tidak dibiayai dominan dari utang. Tapi diambil dari pengurangan pokok utang. Karena negara maju kan punya tanggung jawab historis, dia sudah dari dulu melakukan polusi udara besar-besaran. Jadi membantu Indonesia, kita dapat uangnya, beban utang kita bisa berkurang. Nah, kreativitas itu butuh keberanian politik, terutama berhadapan dengan kreditur. Kalau kita tidak mau terus-menerus berada dalam tekanan penarikan utang. Oke, jadi tidak hanya memperhatikan bagaimana perekonomian dalam negeri, inflasi, dan lain-lain. Tapi juga diplomasi atau negosiasi ya dengan negara-negara maju untuk bisa mengelola lagi bagaimana utang di Indonesia. Satu hal lagi, Mas Bima pertanyaannya, apakah Indonesia bisa lepas dari utang? Kalau lepas menjadi rasio utang 0%, saya kira tidak ada satu negara pun yang kesana. Bahkan negara yang berhaluan misalnya paham kiri atau sosialis, itu pun tidak ingin juga rasio utang menjadi 0%. Yang penting adalah pengelolaan utangnya akan lebih sehat, kemampuan bayarnya lebih bagus. Sebenarnya catatannya ada di sana. Jadi kalau ada negara rasio utangnya 100% terhadap PDB, tapi dia bisa menciptakan kemampuan bayar utang yang lebih baik, maka itu pun utangnya tetap akan laris di pasar, tetap akan ada yang percaya bahwa ketika membeli utang mereka akan mengembalikan. Dan satu lagi, pelajaran pentingnya adalah digunakan untuk apa utang tadi? Kalau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menyerap tenaga kerja, meningkatkan PDB, kemudian bisa menciptakan nilai tambah, maka utang seperti itu, itu bisa menjadi leverage. Tapi sebaliknya, kalau utangnya untuk belanja yang sifatnya belanja pegawai, belanja operasional birokrasi, tidak ada kaitannya dengan memperbesar kue PDB, maka dalam konteks itu utang bisa menjadi beban, bukan menjadi pengungkit atau leverage. Oke, jadi memang diperlukan keberanian kembali menata bagaimana tata kelola utang Indonesia, bagian mana yang diperkuat, bagian mana yang dievaluasi, dan hal-hal apa yang harus diimprove tentunya oleh para presiden dan wakil presiden yang nanti terpilih di pemilu 2024 ini. Terima kasih Mas Bima Yudistira, Direktur Selio, telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Terima kasih.